Waman ahsanu qawlaan minman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Alhamdulillah Alamin Sahabat kita mengisi surat Al-Hikmah Raman kajal raya dan mantan promosi semua ahli yang berkuasa yang berkhidmat di rumah Allah yang kita cinta ini Bagi umat muslimin-musliman kepada Allah sekalian Alhamdulillah tadi kita sudah diimami ya oleh anak kita ya Jadi imam tadi anak kita dari Jakarta Jadi orang musafir Orang menuntut ilmu jadi Tuhan yang mustajab ya Dia musafir, dia menuntut ilmu Tuhan yang mustajab Dia dalam perjalanan Mau diantar ke Arak untuk belajar di universiti di sana InsyaAllah Maka ada dua orang Muazzin tadi juga kawan dia Muazzin tadi Syukri Imam tadi Tiyad Nanti boleh bincang lagi lepas kelas InsyaAllah Mudah-mudah kita doakan Anak-anak kita ini Akan kewaris kita nanti Setelah kita tiada ya Setelah kita berada di awam Barzah Nanti kita menyesal Kenapa kita tidak meninggalkan kewaris Yang generasi penerus Yang meneruskan perjuangan kita ini Kemudian sebagai Kebukaan juga Kita mau surat Satu ayat dari ayat yang dibaca tadi Kita ambil satu ayat Nanti boleh membahas Ayat yang meneruskan kewaris Ayat yang meneruskan kewaris Ayat yang meneruskan kewaris Saya akan mengerjakan ceritanya Ayat yang meneruskan Kerita Ayat yang meneruskan kewaris Ragajj Shah Ayat ini membawa mesej apa? Kita nanti akan meninggal, kita akan dikubur, kita akan berbangkit. Semasa kita berbangkit, kita akan bawa buku masing-masing catatan, riwayat hidup, pergataan, perbuatan, amalan, sumbangan, kita akan ditulis. Sekarang kita menulis, orang yang duduk di surau, di penci, dia menulis riwayat hidupnya dengan tinta emas. Bila dia duduk di surau, di penci, di majlis ilmu, dia mencatat riwayat hidupnya. Sekarang kita, malaikat, sedang menulis nih. Kerja kita dalam hidup ini wapukul. Jangan lupa ya. Kerja kita dalam hidup wapukul. Wapukul. Nanti keluar kubur, bawalah buku. Ini maksud ayat ini. Keluar dari kubur, bawa buku masing-masing. Kitab yang utuh terbuka lembarannya. Kemudian ikral kitab. Iqral apa artinya? Kitab. Wip wapuk. Bacalah. Apa yang kerja anda selama hidup ini? Orang kebun menyimak bacaannya. Menyimak karya. Nah kita ini berkarya ini. Kita ini mengarah menulis. Dalam catatan suami, ada catatan istri. Dalam catatan ayah, ada catatan anak, catatan cucu. Dalam catatan pengurusi, ada catatan ahli jawatan kuasa, catatan jemaah. Subhanallah. Kita ini menulis. Hidup ini menulis buku. Tulislah yang baik. Jangan buat yang terbaik. Nanti menyesal. Kenapalah ini tak datang ke surat? Kenapa terlambat? Kenapa maskuk? Kenapa tak baca Qur'an? Menyesal. Kenapa tak baca Qur'an? Karena terintang oleh media-media yang melalaikan. Kenapa tak terkejut? Karena banyak merintangi dalam hidupnya ini. Faktor-faktor berintang. Nanti menyesal. Kenapalah ini media ini? Kenapa ini? Nanti menyesal. Iqab kitab. Bacalah kitab anda. Anda sendiri tahu penilainya. Anda yang buat. Siapa lagi? Cukuplah anda penilainya. Anda yang buat? Tentu anda tahu. Nggak ada yang ditambah. Nggak ada yang ditambah. Tidak ada yang tercicir. Ini dalam surah Tuhan Hasanah. Allah itu tidak pernah lupa. Ini pemukaannya. Pemukaan kita panggil ini. Ayat 13 dan 14 surah Al-Isra. Tentang cerita yang kita ini buat buku. Kita ini buat buku. Jangan tulis dalam buku kita itu. Benda yang menyusahkan diri kita dalam hal diri sendiri. Dalam hal istri. Dalam hal anak cucu. Ramai orang yang tak peka terhadap masalah ini. Bila dia sudah meninggal. Anak istri menulis lagi dalam bukunya. Dia sudah meninggal. Tapi bukunya masih ditulis. Catatan berterusan. Dia sudah ditulis lagi dalam bukunya. Kenapa? Karena salah didi anak. Salah didi istri. Salah didi keluarga. Ayah yang meninggal. Ayah yang meninggal. Meninggalkan cara hidup yang tak betul. Maka tulisannya perpanjangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia sudah mati. Tulisannya masih berjalan. Tulisannya masih berjalan. Berjalan. Ciptakanlah. Apa itu? Keadaan hidup keluarganya. Bila kita sudah mati. Mereka menulis catatan. Dalam bukunya dengan cinta emas. Dengan catatan yang indah. Dengan apa? Dengan. Mendidih anak tadi. Mencintai Allah. Mencintai agama. Mencintai kita Allah. Mencintai kita Allah. Itu sebagai pembukaan saja. Tanya-tanya. Kemudian kita pergi ke tajuk ini. Tajuk ini. Kalau tertulis di sini. Pintu langit terbuka serta-merta. Doa putihnya jadi dengan Allah. Nah ini kisah orang yang. Subhanallah. Membuat catatan amal dengan cinta emas. Hari-hari dapat pahala. Hari-hari dapat pahala. Ini ceritanya ini saya nak ringkaskan lah ya. Saya nak ringkaskan cerita ini. Cerita seorang ayah. Ataupun suami. Baru kahwin. Suami muda. Pasangan. Suami istri yang masih muda. Kawin. Dicekap di menanggungkan perkawinan. Tahun 1390 hijrah. Ini cerita ini dalam 17 tahun yang lalu ini cerita ini. Dia kawin. Pada tahun perkawinannya itu. Dia dah dapat anak. Tahun pertama kahwin dapat anak. Ini ceritanya di Riau. Riau Saudi Arabia ya. Ibu Negeri Saudi Arabia ya. Kemudian. Si suami bertugas di kawasan timur. Katalah orang lembah telang. Dia bertugas di. Kelantan. Contohnya. Atau tuh. Ataupun. Ataupun dia bertugas di tempat yang jauh. Maka dia terpaksa. Pergi kerja seminggu. Balik seminggu. Pergi seminggu. Balik seminggu. Pulang alih. Seminggu seminggu. Seminggu pergi kerja. Seminggu bersama keluarga. Begitulah. Giliran. Nah dia mengatur. Apanya. Aktivitinya. Sampai ketika dia eksiden. Balik dari pekerja dia eksiden. Tahulah di Saudi ya. Keritanya canggih. Jalannya lebar. Haa. Eksiden. Pendek ceritanya. Wah. Dia terawat. Kritikal sekali. Doktor mendapati. Sel otaknya sudah tidak berfungsi 95%. 95% otak tidak berfungsi lagi. 35%. Tidak ada yang. Tidak ada yang. Tidak ada yang. Tidak ada yang hidup. Kita pun jumpa dia mana-mana dia. Kenal kan. Isteri datang anak. Datang. Tak kenal. Saya dulu ada kawasan saya kat Brunei. Pensyarah. Orang Malaysia. Pernah jadi rektor di sini. Kemudian pindah kerja ke Brunei. Sakit. Koma. Ada 3 bulan 4 bulan koma terlantar di hospital. Kita datangnya mana? Sedang dia. Pernah jadi rektor di sini. Bertubah di Brunei. Tiba-tiba sakit di Brunei. Ramah terlantar di hospital koma. Saya pikir melawan. Di mana saya. Ini juga begitu. 95% sel otaknya sudah. Rosak. Sudah mati. Sudah tidak berfungsi. Jadi. Notor cakap ini sudah dipis. Harapkan ini. 35% lagi. Waktu dia sakit itu. Anaknya berusia 2 tahun. Anaknya perempuannya. Anak pertama. Berusia 2 tahun. Dia beri nama asma. Namanya. Bila anak sudah besar. Pendek ceritanya. Ibu. Antara anaknya ke sekolah. Sudah 5 tahun. Si suami terlantar di hospital. Sekarang. Berarti anak sudah 7 tahun. Ramai orang yang membisikkan ketiringan isteri. Mintalah cerai di mahkamah. Apalagi suami itu. Harapan untuk kesihatan 5%. Dia cakap tidak. Saya akan jaga suami ini. Sampai bila-bila. Selagi dia belum meninggal. Selagi dia masih ada di atas bumi. Belum ke perut bumi. Saya akan jaga dia. Kemudian di antara anaknya ke sekolah. Anaknya dari umur 7 tahun sudah rajin tahajud. Semua ayam itu jangan cakap lah ya. Bertahajud dari umur 7 tahun. Di bawah 10 tahun sudah hafal Qur'an. Dan apa anak tuh mudah hafal Qur'an. Dan apa anak tuh mudah hafal Qur'an. Ya nggak kasih hefor. Kalau kasih hefor. Quran tak masuk. Saya pernah mengajari tahfiz di sini. Saya tanya mudah-mudahan tahfiz. Kamu ini sudah berapa tahun di sini? Sudah 3 tahun dan 4 tahun berapa? 10 juta, tak ada apa lagi? Kenapa kamu ini lambat sangat? Ada seorang budak terjawab apa? Ustaz. Memori penuh. Memori penuh? Ya, penuh. Kenapa? Gen. Kartun. Rah'ilah. Saya pikir. Dia bunyi. Minyak kau ini saya cakap. Betul jawabannya. Dia menjawab dengan sepuluh hati ya. Secara jujur saja. Dia cakap yang ada pada dirinya. Dia susah hafal Qur'an besar. Balik rumah kasih handphone. Alhamdulillah. Anaknya tidak. Dijaga oleh ibunya. Di bawah 10 tahun sudah hafal Qur'an. Bila dia sudah meningkat usia 17 tahun. Ayahnya sudah 15 tahun di hospital. Begilir melawatnya. Begilir. Begilir. Bila anak ini sudah menjangkau usia 17 tahun. Dia dah dewasa. Satu ketiga dia minta sama emaknya. Ma. Malam ini saya nak tidur dengan ayah lah. Mula-mula emaknya macam tak yakin. Betul. Udah nih. Lama-lama dia pikir-pikir. Pergilah. Pergilah. Dia pun pergi ke hospital. Malam hari itu. Dia tiga kali bangun tahajud. Contohlah. Pukul satu dia bangun. Dia bangun. Baca Qur'an. Dia cakap. Baca suratul Baqarah. Dia bangun. Dia baca Baqarah. Dia doakan bapaknya. Kemudian dia tidur. Tidur. Lepas itu dia terbangun lagi. Terbangun kedua kalinya. Dia dapat mesej. Dia dapat mesej. Tidur. 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 Kepada Allah. Kamu tidur. Allah tak tidur. Macam mana? Di ujung malam itu. Di ujung malam. Waktu mustajab yang. Kita. Kalau kita berdoa insyaAllah. Doa kita akan diproses secepat oleh Allah. Tapi orang. Ramai tak menampil doa ni. jadi dia dapat mesej macam mana kamu tidur Allah tak tidur ke kamu tidur tak malu ke maka dia bangun lagi bangun dia berdoa berdoa begitu dia tertidur lagi tertidur bangun lagi kali ketiganya dia berdoa dengan doa yang ada dalam teks ini Ya Rabbi Yahya Tayyum Ya Azim Ya Jumbal Ya Kabir Ya Muta'al Ya Rahman Ya Rahim hadha walidi abdu bin ibadika ashabat kuddara fasabarna hamidnaka wa amannadika wa amannabima khadaytala wa amannabima khadaytala Allahumma inna wa tahta masyidik wa rahmadik Allahumma yaman syafita ayyub bin balwa wa radata musa li ummi wa adzina yunus fi batnir hud wa jala tannar batna wa salaman ala ibrahim ishfi adi min mahalabi Allahumma inna mza'um anna hummi'usum min Allahumma falakal kubraku wal'azama fatuhbi warfa'al-baqsa'an ada kejimahnya ya Ya Rabbi Yahya Tayyum Ya Azim Ya Jabari Ya Kabir Ya Muta'al Ya Rahman Ya Rahim ini dia menyeru Allah dengan nama dengan nama nama-nama-nama Allah asma'usna ya ini ada berdoa ayatku ini salah seorang nambamu beliau ditimpa bencana lalu kami terima dengan kereda dengan rela dan sabar malah kami hanya memujimu ini akhlakmu bin bila diterima musibah kita puji Allah kalau kita demam ada orang tanya Allah sedang menguji aku sekarang Allah sedang menghajurkan rosa aku sekarang cekat disini ya ayah saya ditimpa musibah kami sabar dan kami memuji ini akhlak akhlak hamidna kami memujimu kami mengimani suratan takdenmu keatasnya kami percaya ini suratan takdenmu tidak sia-sia ini engkau yang buat lemparan hidup ayat saya sedang disulis ayatnya itu disakit setenarnya Allahumma ya Allah ayahku ini dalam genggaman ketertuan dan rahmatmu engkau yang memuasainya Allahumma ya Allah Tuhan yang melipatkan kesembuhan kepada Nabi Ayuh dari ujian yang dihadapi penindahani dia menguji Allah dengan menyebut bukti-bukti kebesaran Allah merayu kepada Allah dengan mengemukakan keajaiban Allah terhadap makhluknya yang nama Nabi Ayuh yang sakit teruk kemudian dia sembuh dikaujualan yang mengembalikan sembunan Nabi Musa kepada ibu-ibu wanindah kita tahu sejarah Nabi Musa ya Nabi Musa waktu dia lahir polisi yang diambil oleh kerajaan anak laki yang lahir dibunuh ini polisi kerajaan kalau perempuan yang lahir tak usah bunuh nanti lahir bunuh tiba geliran Nabi Musa lahir ibunya risau cuman ini kalau kerajaan tahu anak saya ini laki dipenggangi anak ini dipotong luarnya kemudian Allah mengayu kepada Nabi Musa kalau risau masuk saja ke dalam ke dalam apa? total beti pertanyaan saja ke jenai itu urusan Allah Nabi Musa penakor umat Nabi Musa penakor biar itu kalau anaknya baru lahir ini tapi pendek ceritanya akhirnya ibunya sendiri yang menyusrinya di istana di istana negara tengok kebijaksana Allah ini yang dia cerita ya Allah yang membalikan Nabi Musa kepada ibunya ini memuji Allah menyaju Allah sambil meminta perhatian agar kita nanti aja kita ditulai ke Tawa seterusnya diku yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perunikan begitu juga Nabi Yunus yang ditelanikan dalam lautan dalam Allah yang menjaga diku juga yang menjadikan api sejuk dan menyelamatkan Nabi Ibrahim sekepuasaan di Allah jadi empat Nabi Ayu Nabi Musa Nabi Yunus Nabi Ibrahim dia bertawasul meminta mengagih kasih syahabat dengan memuji tanda-tanda kebesaran Allah justru dan nubirailah kesembuhan kepada ayahku dari penderitaan yang dialaminya yang dialaminya ya Allah sebutkanlah yang engkau mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya yang engkau menyembuhkan Nabi Ayu yang engkau menyelamatkan Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tak akan tak boleh menyembuhkan ayahku ini ya Allah nah gitulah kira-kira maksudnya dimandingkan dengan yang empat Nabi tadi kesembuhan yang diberikan kepada ayahku ini jauh lebih lebih ringan lebih mudah Allah mereka menduga bahwa ayahku ini sangat tipis harapan untuk semua 500 saja lagi harapan untuk semua Allah ya Allah justru kekuasaanmu keandunganmu hanyalah pilihmu ya Allah kelebutan melekasihmu yang mudah badan lenyapkanlah penderitaan ayahku ini itu doanya jadi doa ini yang boleh kita hijaskan kita sesuai dengan keperluan kita boleh kita sesuaikan yang puji-puji itu pujinya terhadap puji saja kepada Allah tentang Nabi Ayub Nabi Musa Nabi Yunus Nabi apa lagi Nabi Ibrahim itu boleh kita pakai apa saja hajat kita Nabi Muhammad lagi sejarah Nabi Muhammad engkau yang menyelamatkan Muhammad waktu itu dikepung oleh musuhnya engkau menyelamatkan Muhammad waktu dia dikejar dalam buah banyak contoh dalam sejarah Nabi Muhammad sejarah sahabat juga begitu engkau yang menjadikan Umar mendapat hidayah setelah dia berat pada azar dan membunuh Rasulullah tahu-tahu hatinya yang kau putar dari membunuh Rasulullah untuk mencari hidayah akhirnya dia masuk Islam siapa yang memutar menukar setting hati Umar Allah kenapa saya tidak boleh ditutang Allah setting hati saya kita boleh ditutang lantas bila sudah berdoa dengan doa tadi dah bangun kali ketiga dia terdengar suara apa kamu ini siapa apa yang kamu lakukan disini kamu ini siapa kamu buat apa disini eh kok ada suara dia terdengar lagi rupanya ayahnya tapi cakap tengok tengok ayahnya yang bercanda kamu di siapa buat apa disini ayahnya tahu dia duduk sendiri kenapa ada anak gadis disitu siapa kamu ini datanglah anak tadi memeluk ayahnya eh jangan jangan harap harap sekarang saya umur 2 tahun sekarang saya sudah 17 tahun ayah 15 tahun terlantar di hospital kemudian si anak tadi panggil dokter panggil dokter dokter yang cepat bekerjaan itu dokter Amerika katanya seorang dokter warga Amerika dia dia bertasbih dengan bahasa yang dia nak sebut subahabah bukan macam kita sebut dengan bahasa dia lah cara orang putih bertasbih datang dokter Amerika dia bertasbih subahabah tapi bahasanya pun bahasa orang putih lah katanya datang lagi seorang dokter orang Mesir dia cakap subahabah mayuh ya ma wahi al-rabi nah ini ini tasbihnya canggih ini belum lah dokter Amerika itu dia orang Amerika ya baikpun di Islam contohnya lah tapi kita tak tahu Islam-Islamnya dia dia bertasbih pun macam katalah macam orang Cina cakap Melayu lah dia cakap kita betul kita tak tahu tak betul tapi paham juga cakap dia tuh begitulah tersedih dokter Amerika tapi bilang ada orang Mesir katanya dokter Mesir berkejar subahabah mayuh ya wahi 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 manusia sudah hancur tulang menulang sudah hancur Allah hidupkan semula tulang yang sudah hancur tadi itu maksudnya subahabah mayuh wahi 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 maksudnya Allah yang hidupkan semula tulang yang sudah hancur ini di hari kiamat nanti sekarang belum hancur lagi tulangnya badannya masih betul hanya otaknya saja tidak berfungsi tinggal 5% nah mengembalikan 95% mudah saja bagi Allah subahabah kemudian bila bercerita semua doktor bercerita sama si ayah yang sudah sembuh anak bercerita dia pun kenapa dia cakap Allah Allah sebaik baik penjaga dan pemelihara Allah juga yang menjaga Allah pasti mengurus hambanya yang salih dengan baik nah ini kita akan ingat Allah pasti mengurus hamba yang salih kalau orang itu mau datang ke surau kalau orang itu mau baca Quran ada masalah baca Quran mau datang menghadiri penggilan Allah kalau akan urusnya sebanyak mana buah yang kita baca setakat itulah Allah akan urus kita sebanyak mana kita rajin mendatangi rumah Allah menyamu di penggilan Allah sebanyak itulah penjagaan Allah akan kita terima buah manis dan mungkin orang yang taat diabaikan Allah dan mungkin orang yang jahat diurus kalau dia jahat tak akan diurus waktu habis 24 jam tak pernah pegang Quran habis 24 jam Quran tak pegang nah ini tanda orang yang belum diurus Allah dengan baik nanti dia bila dia meninggal cerita tadi lah ya terus anak istri tak terurus maka kekusutan kehidupan keluarga akan berpanjangan akan dituliskan dalam buku si ayat tadi ikhrab kita ikhrab kita kafa binaksigal ya mu'alaikah sifat dia cakap demi Allah apa yang teringat bagi saya hanya sebelum kejadian tersebut saya ingin berhenti sejenak untuk masalah buah yang dia ingat ini 15 tahun yang lalu yang saya ingat saya sudah memandu saya tidak singkat sekian saya tidak pikir semayang buah itu yang dia ingat itu terputus dah karena di eksiden saya jadi semayang saya pun tak ingat saya kata begini saya tak teringat adakah saya memang bersalah buah atau tidak ingatan itu memuri itu terputus karena kecelakaan lalu menitras Umul Asma ini si istri yang seleha selanjutnya berkisah Abu Asma pun pulang ke paduan kami seperti janji ikra setia yang kumiliki usia beliau sudah mendekati 46 tahun kami diaduk lagi seorang anak lelaki Alhamdulillah sekarang usia putra kami masuk 2 tahun dia cerita lah dia cerita kemudian nih dia cerita kemudian subhanallah Allah mengembalikan si suami tercinta setelah kami 15 tahun kehilangan beliau Allah juga lah melihara putri kami Asma Allah juga yang beriku taufik agar saya tetap setia terhadap si suami Allah juga yang menganggaraiku keikhlasan yang murni demi suami tercinta malah sehingga saan ia dianggap menghilang dari dunia ini masih dicintainya lagi oleh yang demikian anda jangan pernah mengabaikan doa selalulah berdoa 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 doa dapat dendolak ketentuan Allah ketentuan Allah kadar kabar dan kadar tetap berubah dengan doa kita tak tahu apa yang terjadi besok seminggu lagi sebelah lagi tapi berdoa lah banyak-banyak insyaAllah benda yang tak elok akan terhindar berdoa berdoa yang bergerud dengan kemelut dengan kemelut yang besar apa saja yang besar kita bertawasul kepada Allah meminta kepada Allah dengan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah tadi dengan kekuasaan Allah yang bertutup atau punca keselamatan terputus Anda hanya perlu mengetuk pintu langit dengan doa namun perlu diyakini doa Anda akan diijabah kita akan yakin bila kita berdoa kita akan yakin kalau tak yakin orang tak beri kalau lihat kalau lupa lagi tidak tidak akan begitu kita akan yakin penyudah doa kita adalah Alhamdulillah 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 Begitulah jadi dalam dalam ini pelajaran yang kita ambil saya tak sempat menulis yang sifatnya apa pelajarannya aku pertama perlunya Al-Quran kenapa anak dikabulkan Allah doanya karena dia rajin baca Al-Quran malah dia membaca Surah Al-Quran lagi sebelum di awal dia bangun untuk menjoakan bapaknya kita penjamanan nak buat baca lah kita dapat qurullah wahad semua orang dapat baca qurullah seratus dua ratus ribu sebut dia Allah qurullah wahad katakanlah Allah itu desa Allah Allah kembali minta kenapa kita tak minta dia tahu Allah kembali kalau dia minta menggantungkan harapan apa harapan kita kalau kita tak hafal Quran baca qurullah 100 200 300 200 500 seribu baca macam cerita maha saya dekat cek sengdua dia sakit dia sakit ngadu sama saya cek 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 baca baca Allah bagus bacanya kalau puan mau sembuh jadi perempuannya jangan mengantung kepada Allah jangan mengantung kepada peserian Allah maksudnya jangan pergi jumpa manusia pergi sana itu oke tapi kita juga dengan Allah karena oke kalau lepas lepas solat seratus dua ratus dia solat lima kali satu hari berapa keluar satu hari berarti seribu seribu satu hari keluar sebelum solat akhirnya sembuh dia sembuh dua tiga saya tanya dia punya sundara macam mana macik macam mana alhamdulillah ustaz sekarang tidak berhenti bibirnya menyebut pulau wahat subhanallah subhanallah orang ini dia baca makara oke kita yang tak baca makaranya apa baca pulau wahat di zaman Rasulullah pernah terlihat serang jemaah baca pulau Allah Allah s.w. Allah s.w. atas s.w. wajabat wajabat sahabatnya wajabat wajabat wajib wajiblah kalau bahasa mudahnya confirm orang ini maaf ya sahabatnya tidak paham konfirm macam mana ya s.w. konfirm dapat surga orang ini dari satu sisi orang yang rajin baca kelelahan Rasulullah menjaminnya ahl jana bila bila di baca kelelahan berarti dia menulis lembangan hidupnya tinta emas wah hari ini seribu 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 ya ilahi dulu lagi kita lihat pada nilai kelelahan yang kita baca yang kita saran sebut dulu tiga kelelahan menyamai kata kurang ini buluan emas bagi kita yang tidak orang sepuluh kelelahan dalam hadis lain siap satu rumah di surga kalau seribu kelelahan satu hari seratus rumah ya ilahi kelelahan 47 kurut kurutnya 47 kalau seribu kelelahan berapa 47 ribu yang 47 ribu poin artinya 47 ribu gajinya satu hari itu kemudian yang 47 ribu pula dosenya akan ditolak bila kita membaca quran catatan amal kita tadi yang kita buat buku yang tak betul tiga tahun lalu empat tahun lima tahun sepuluh tahun rekod-rekod yang sepuluh tahun banyak yang tak betul itu akan diipadat dengan bacaan yang tadi jadi niat kita membaca quran ini membaca sikir ini memang memformat hal-hal yang lama berapa banyak hal kita belum diformat lagi belum dipadat lagi belum di belum bersihkan bersihkanlah dengan sikir sebanyak-banyaknya kepada Allah bila kita sudah betul-betul berkobat kepada Allah Allah menabaikan kes kes yang lepas catatan buku yang lepas 10 tahun 20 tahun 30 tahun bersih Allah akan melupakan itu dikatakan dosa yang besar-besar dosa yang gedek dosa yang besar diampunkan Allah dengan sifat dosa ghaffar ghaffar Allah maha pengampun dosa yang banyak yang banyak diampun oleh Allah yang besar diampun oleh Allah begitulah ya coba kita baca doa ini sebagai penutup yang mudah-mudahan menjadi menjadi faktor doa kita di dalam Allah kita baca saja tek yang ada dulu disini nanti kita sesuaikanlah dengan hajat kita ya ya Rabbi ya Hayu ya Bayu ya Zim ya Jabbar ya Kabir ya Muta'ad ya Rahman ya Rahim ini ini dia hajat dia kita itulah yang disebutkan hajat kita ini hajat dia hajat hajat ya baru kita kita baca lagi Allahumma ya Amman syafayta ayyub min balwak waradatta musa di ummi wa anjayta yunus fi batnil hud wa yaatannam bertahun wa salamat nada ibrahim nah ini puluh dihafal nih baru kita sebutkan lagi aja kita tambah lagi ini aja dia ishbi abhi semukalah ayahku ini jadi ayat yang dia baca untuk kepentingan dia secara personal persendirian ya kita ubah lagi aja kita ya ampulah dosaku ya Allah jadi kalau punya orang yang tidak mau tinggal semangat nyemaah ya Allah jadi kalau punya orang yang bergantung orang yang pegang Quran hari-hari contohnya begitulah ya istriku juga anakku juga ahli keluarga aku juga agar bila aku meninggal dunia nanti ahli keluarga aku mau mencat tentang mencatatkan cetatan amal aku dengan emas dengan nilai yang tinggi barangkali begitulah dulu ya mudah-mudahan Allah saya menjumpakan kita lagi terima kasih kepada sahabat kita mengurusi surau yang saya antar message dari Brunei dia dah bukim pagi ini kalau tidak orang lain minta tidak apalah bersegi ya Surau Al-Hikmah Taman Kajang Raya Alhamdulillah nanti saya ada kelas musliman di Surau Damai bagi musliman di leher Surau Damai itu kelas dia hari Sabtu pukul 3 dekat Surau Damai kemudian malam nanti kelas maghrib di Surau Asyakirin Taman Tenaga dekat Tidak tajuknya ini juga tapi tentulah tidak sama penyembayang yang apanya semua tak sama inilah yang boleh oleh saya yang saya yang saya olah dari Brunei saya fikir dari sana apa nak kisah ini kisah solehin kisah solehin ini kisah solehin wajib kita pelajari kenapa? karena kita karena kita hari-hari minta di nasiratul mustafim di nasiratul mustafim suratul ladhin an'amta alaihim suratul ladhin an'amta alaihim itu orang salih kalau kita baca fatihah kita kena belajar kisah orang yang salih macam mana Allah menjaga orang yang salih saya nak tambah satu lagi kisah itu saya dengar di youtube seorang penceramah kenamaan di Mesir Syekh Muhammad Ilyas Hassan persilah namanya atau Ilyas Ya'kob dia waktu di penceramah syekh ini terkenal di seluruh dunia di kalangan orang yang boleh bercakap arah lah kalau contohnya di Malaysia orang kenal dengan syekh kita siapa Ya'idrus Azharidrus contohnya terkenal Don Daniel Ustaz Don Daniel diberbalik dari Brunei pergi ke Brunei saya jumpa dia terkenal Don Daniel terkenal apa itu Azharidrus di dunia Arab orang ini Azharidrus Arab waktu di penceramah di youtube di cekat pernah seorang jemaahnya buat dia syekh katanya saya nak cerita sekiranya dengan syekh silahkan orang ini dia pernah stroke dia dah berubah ke Perancis ke London ke Amerika kemana-mana ada banyak duit dia orang berduit dia mengandalkan duit tidak kembali kepada Allah punya duit duit tak masalah tapi tak sembuh suatu hari dia duduk di rumahnya tengok di tv orang tawa orang bersolah di majidil haram dia cekat sama anaknya nak ayah mau pergi ke rumah itu maknanya baik Allah majidil haram bawalah ayah ke sana ayah memberi doa kepada pemilik rumah itu pendek ceritanya dibawalah ayah tadi ke sana sampai di sana cekat sama anak nak kamu pergi jangan jaga ayah ayah akan berusaha dengan pemilik rumah ini dia pun doanya sikit ya ya Allah aku ingin setelah aku bangkit dari tempat tembuk ini nanti aku berjalan ya Allah kalau itu tak dapat kalau permintaan ini susah nanti kabul cabutlah ruku disini aku tak mau lagi pulang ke Mesir dia lalu lalu dia lalu dia pernah dia berdoa berdoa 10 menit 15 menit dia sudah tidur sudah tidur dapat mesen imsi apa temsi berjalan dia pun berjalan 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 begini dia kena-dekat kalau buka bantuan dia ya Allah ya Allah dia puji-punji lah ya itu pada waktu syekh kebucerama dia jumpa syekh kisah saya nak saya nak share dengan kisah saya supaya kisah saya disebarkan seluruh dunia jadi itulah keyakinan tinggi kepada Allah yang yang tadi dengan kapal subhanallah subhanallah tapi tak tak mesti di kapal tak mesti ke sana dalam rumah kita itu terhadap ruang berdoa kekuatan doa menyamai doa di mejid haram kalau kita bangun di ujung malam bila kita bangun di ujung malam seperti anak tadi saknatnya Allah memberi ruang kita itu atau saat kita itu mengamburkan doa kita mengijabah doa kita mudah-mudahan yang besar manfaatnya jangan lupa tadi kalibra suratun ikhlas kalau baca surat-surat lain suratun mulu surat wakiyah kayasin kahfi apa yang nampak jangan tak buat keluarga itu mesti dapat semua orang mesti dapat bagi yang tak sembahyang bagi yang untuk baca selawat baca tasbih baca istirah semuanya baik semuanya tasbih selawat istighfar semua baik tahlim la ilah ilwah 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 tak tahupun orang kita baca la ilah karena lidah tak bergerak la ilah ilwah la ilah ilwah la ilah ilwah la ilah ilwah begitu ya benar-benar kalau beri kita keberkataan yang ruas kita jumpa lagi di lemas ya